hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya kali ini saya akan kita akan melihat-lihat ya tetangga entes ibu-ibu disini ya dalam ini ibu-ibu melitar dalam mengeksekusi masakan ini ada bunda nih sip ya nih bunda nih kita mau melihat ibu-ibu melitan mengeksekusi simp belum semuanya belum makan ya kita anu dulu ya cek belitan ini ibu-ibu ini juga masak di tetangga ya wajibu semua ini dari berbagai suku dari berbagai agama ada di sini ya ada dari batak kubah ada dari Sunda Jawa Budi padang ada di sini jadi ini masak di tetangga ya dalam rangka sempuran hari ini semua di sini ya jadi tadi ini masaknya semua ya ini masaknya ibu-ibu ini bagaimana mantap bu mantap jadi yang ibu sana itu dari suku Sunda masaknya Sunda eh Jawa hahaha yang itu sana Jawa yang ini batak Toba ya sih ini tetangganya Opung Pak Luhut besar panjaitan ya ini ini terus ibu-ibu gis-ibu gis nih makanya masakannya bukis nih ini juga mereka aja pun itu ya yang banyak Jawa nih ini Jawa siapa lagi Sunda tadi itu kan Oh itu sana Sunda ibu itu ya jadi masakannya Sunda jadi di sini tawang ke depan mudah-mudahan ada regi kita mau lomba mau masak per wilayah Hai ini juga kan ini lah ini tetangga baik-baik baik buat kita lihat gorengannya ini lihat gorengannya masakannya bu yuli ini ayam goreng ayam goreng ayam goreng bu yuli voltak si voltak apa voltak 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 ini darurat memang masakannya ya kawan mana betawi ini ini betali rupanya ini jadi nanti ada masakam betawi juga ya kan jadi macam-macam nanti rasanya masakan ini jadi nanti yang tidak datang ke sini hari ini wah kita akan coba berbagai masakam itu orang betawi orang Jawa orang Medan betawi Jawa atau betawi bingung karena campur aduk dah ya inilah kondisinya kawan situasinya ibu-ibu ini dari padang ya ibu Nur jadi inilah kawan bahwa di dalam kehidupan itu kita harus akur dengan tetangga ya ya karena bagaimanapun kalau kita tidak akur dengan tetangga dalam kehidupan ini luar masyarakat apa hidup ini terasa sempit ya jadi pesan saya kepada sahabatku kalau saya sih di mana-mana saya berada pasti akur dengan tetangga ya ya tapi ada juga cerita katanya di beberapa tempat tidak akur dengan tetangganya maka itu sudah bisa dipastikan ya jadi kita saudara ku sekali lagi kepada sahabatku bahwa di dalam kehidupan itu kita harus selalu komunikasi menjaga persatuan khususnya para tetangga-tetangga kita dan ya itu yang saya katakan saya juga sering mendengar di beberapa tempat selalu ribut dengan tetangganya itu pasti hidup tidak baik itu ya pasti kehidupannya tidak baik kawan ya pasti terasa sempitlah kehidupan itu kalau begitu nah maka dengan itu saya ajak kepada sahabatku agar mari mulai kehidupan yang baik kerjasama ya dengan tetangga apapun sukunya apapun rasnya apapun agamanya ya apapun maka mungkin tetangga itu beda pilihan dalam politik tapi jangan putus komunikasi jangan putus silaturahmi ya kenapa kalau kita ribut dengan tetangga ya kita akan susah ya susah dalam menjalani hidup ini maka saya mengajak sekali lagi ya mari kita bangun komunikasi yang baik dengan tetangga kita kawannya agar setiap apa pekerjaan apapun nanti akan berjalan dengan baik ya ya ini contoh yang sudah saya perlihatkan di depan saudaraku bapak jika semua dilakukan dengan gotom royong kerjasama maka semua akan berjalan dengan baik bun pakai timun kabun saatnya MPSC nya makan dulu makan pagi ini kita perlu makan ini 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 sarung apa nih jadi cuci Oke kawan jadi sekali lagi bahwa dalam kehidupan kita ini kita tidak lepas dari bagaimana kehidupan bertetangga kawannya sehingga apapun yang kita rencanakan apapun yang kita kerjakan semua berjalan dengan mantap kawannya jadi ini yang saya bisa sampaikan di depan saudaraku dan mari kita terus bangun komunikasi Purpura Silakurahmi dan disini adalah kegiatan hari ini adalah syukuran ya syukuran masuk rumah MPS sama Bunda dan saya ucapkan terima kasih yang mau bersahabat berteman dengan saya khususnya yang nonton video ini silakan subscribe channelnya kawan agar kita terus bisa membangun komunikasi persaudaraan kita semua jadi inilah yang hebatnya kita membangun sebuah kekuatan keluarga di sekitar kita ya terima kasih tetap semangat kawan jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton video ini Terima kasih.